Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat cerita langit dimanapun kalian berada Semoga senantiasa diberikan nikmat iman, islam dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua Nabi Sulaiman diberikan mucijat oleh Allah SWT Bisa berbicara dan memahami berbagai makhluk Allah Sehingga semua makhluk tunduk kepadanya Salah satu kisah yang cukup terkenal dari Nabi Sulaiman AS adalah ketika ia ingin memberi makan seluruh makhluk tersebut Nabi Sulaiman berpikir jika kekayaan yang dimilikinya terlampau banyak Sehingga ia ingin mencukupi semua makhluk yang ada di darat dan di laut Apakah Nabi Sulaiman mampu mencukupi semua makhluk Allah? Sebelumnya, mari terus dukung channel ini dengan klik like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Share video ini supaya kita bisa bersama-sama menembar kebaikan dan siar islam dengan kisah-kisah teladan Nabi Sulaiman AS merupakan putera dari Nabi Daud Ia dianugerahi kebijaksanaan sejak remaja Keistimewaan dan kekayaan yang berlimpah dari bapaknya Membuat ia menjadi orang terkaya sepanjang sejarah manusia Ada salah satu kisah yang cukup masyur dari Nabi terkaya sepanjang umat manusia ini Kisah ini tertulis dalam kitab Durotu Nasihin Karya Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Asyakir Al-Kawabi Diceritakan bahwa salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman adalah Allah memberikan kekuasaan yang luas kepadanya Tidak hanya berkuasa atas manusia Nabi yang mampu berbicara dengan hewan ini Juga menguasai bangsa jin dan makhluk lainnya Bahkan ia juga menguasai angin dan mengatur pergerakannya Meskipun dengan kekayaan berlimpah Nabi Sulaiman merupakan hamba yang taat kepada Allah Pada suatu ketika Beliau memohon kepada Allah Untuk memberi rezeki seluruh makhluk Yang biasa memperoleh rezeki dari Allah SWT Ia ingin melakukannya dalam jangka satu tahun penuh Namun Allah SWT tidak serta-merta mengabulkan permohonan hambanya tersebut Allah pun menjawab Sungguh, engkau tidak akan mampu Akan tetapi, Nabi Sulaiman tidak patah semangat Beliau kembali memohon untuk memberi makan semua makhluk Namun cukup untuk satu hari saja Maka Allah SWT pun mengabulkan permintaan tersebut Setelah dikabulkannya permintaan Nabi Sulaiman Mulailah Sang Nabi memerintahkan bala tentaranya Mulai dari manusia, hewan, dan jin Untuk mengabarkan kepada seluruh makhluk Untuk menghadiri undangannya Sebelum acara itu Nabi Sulaiman memerintahkan para juru masak Agar secara aktif memasak dan mendatangkan apa saja yang diperlukan Mereka aktif memasak selama 40 hari Setelah itu, masakan dijaga baik-baik Anak-anak tidak diizinkan untuk mendekati Agar tidak merusak keadaan makanan tersebut Kemudian, Nabi Sulaiman memerintahkan Agar seluruh makanan dibariskan Atau diatur di padang yang luas Setelah seluruh makanan tersebut diatur Ternyata panjangnya setara dengan jarak satu bulan perjalanan Dan lebarnya diperkirakan sama dengan panjangnya Setelah persiapan sudah selesai Maka Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman Wahai Nabi Sulaiman Makhluk manakah yang akan memulai terlebih dahulu? Nabi Sulaiman AS menjawab Mereka yang menetap di darat dan di laut Maka Allah SWT memerintahkan ikan-ikan golongan besar Dalam beberapa riwayat dikisahkan Allah memerintahkan makhluk sejenis ikan paus Agar memenuhi panggilan Nabi Sulaiman AS Ikan ini kemudian menyantap apa yang sudah dipersiapkan Nabi Sulaiman Tidak disangka Ternyata makanan yang begitu banyak tersebut Tidak mampu membuat ikan ini kenyang Ikan itu pun berkata Hei Sulaiman kenyangkanlah perutku Nabi Sulaiman menjawab Belum kenyangkah kamu? Ikan pun menyahut kembali Hingga saat ini aku belum merasa kenyang Seketika itu Nabi Sulaiman bersujud Memohon ampun kepada Allah SWT Ternyata kekayaan yang demikian banyak Tidak mampu memberi makan semua makhluk Seperti yang dibikirkannya Bahkan untuk satu ikan saja Makanan tersebut masih kurang Nabi Sulaiman berkata Yang telah menjamin rizki setiap makhluknya Kisah ini memberikan kita pelajaran Bahwa Nabi Sulaiman manusia terkaya sepanjang sejarah peradaban manusia pun Tidak mampu menandingi kekayaan yang dimiliki Allah SWT Apalagi kita yang kekayaannya sungguh tidak mencapai 0% Daripada yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman Sungguh tidak layak kita menyombongkan diri Dengan apa yang saat ini kita punya Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh